Arti daripada subhanallah maha suci Allah Jadi kalau seandainya dengan kita, kita tidak mentakdis Kalau kita tidak mengatakan maha suci Allah pun tetap saja Allah itu maha suci Allah itu maha agung, Allah itu maha hebat, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pemurah Jadi berarti pada waktu dengan kita, kita bertasbih sebanyak 33 kali subhanallah maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah Itu berarti dengan kita, kita memohon agak Allah sucikan kita daripada syirik Agak Allah sucikan kita daripada ujub Allah sucikan kita daripada riyah, daripada sum'ah, daripada kekupuran, daripada maksiat, daripada kemumkaran Subhanallah maha suci Allah Sucikan juga kami daripada penyakit Sucikan kami juga daripada COVID-19 Sucikan kami daripada riyah Sucikan kami daripada problematika dalam kehidupan Sucikan kami daripada ancaman Itu makna daripada subhanallah Tidak hanya setakat dengan balasan yang besar Sesiapa yang bertasbih sebanyak 33 kali Tahbih 33 kali Tahbih 33 kali penutup Nabi kita bersabda Akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahannya Yang walaupun sebanyak buih di laut Itu pandilatnya jangan kita tinggalkan Sebab ramai di kalangan pemuda-pemudi kita Atau di kalangan kita yang tidak berpeluang untuk datang ke masjid Untuk datang ke rumah Allah Melaksanakan salat imatu secara berjamaah Ikut problematika Ikut urusan Ikut kesibukannya masing-masing Maka ketika dengan tu imam Membimbi kita dengan tasbih 33 kali Selain daripada hikmat dan rahasianya Sucikan kami daripada wabah penyakit Sucikan kami daripada jangkitan COVID-19 Sucikan kami juga daripada dosa Sucikan kami daripada siksan api neraka Alhamdulillah 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 dengan kesehatannya Alhamdulillah dengan keapiatannya Alhamdulillah dengan keamanannya Alhamdulillah dengan kesejahteraannya Alhamdulillah dengan ibadahnya Alhamdulillah dengan zikirnya Alhamdulillah Alhamdulillah Malam tidurnya Nyanyang Makannya lalu Ni'mat Alhamdulillah Allah dah janjikan Wala isyakartum la'azidannakum Yang menyebabkan berlakunya musibah malapetaka Kekukuran Karena kita tidak bersyukur Allah bagi tapi kita tidak bayar mkmt-nya Allah bagi tapi kita tidak bayar di istinya Allah bagi tapi kita tidak bersyukur Maka 33 kali Alhamdulillah selepas salat 5 waktu Itu adalah sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Alhamdulillah dengan ingatannya Alhamdulillah dengan kesehatannya Alhamdulillah dengan keamanannya Alhamdulillah dengan darur amannya Kita tidak aman MashaAllah Allahu Akbar Supaya kita tidak trauma ketakutan Allah yang maha besar Lebih besar daripada yang berkuasa Lebih besar daripada makhluk Lebih besar daripada penyakit Lebih besar daripada COVID-19 Lebih besar daripada banjir Ya Allah Ya Rahman Rahimin Kira-kira Semampu apa dengan kita Kita menyandang dengan cobaan dan ujian Daripada Allah Jalla Jalla Loh Waktu kita tersisa 5 menit Bakih 5 menit Semampu apa dengan kita Untuk menerima Untuk menyandang Cobaan dan ujian Yang kalau dengan sumpama air saja Kalau sehariannya putus airnya Kalau sehariannya air membawa racun Udara yang beracun Kita tidak akan dapat hidup Tidak akan dapat bernafas di atas permukaan bumi ini Ucapkan Allahu Akbar Allah yang maha besar Jermaan Keagungan Kebesar Allah di dalam hati Maka akan membuat segala-galanya akan menjadi lenyap Segala-galanya akan menjadi kerdil Segala-galanya akan menjadi kecil Yang besar itu adalah Allah Yang agung itu adalah Allah Yang maha kuasa itu adalah Allah Yang maha menyelamatkan itu adalah Allah Yang maha mengamankan itu adalah Allah Allahu Akbar Di waktu kita takbir Allahu Akbar Di waktu kita tawaf Allahu Akbar Pada waktu kita melontar Allahu Akbar Pada malam hari kita berlebaran Allahu Akbar Pada waktu kita menyemleh Allahu akbar di waktu kita rukuh. Allahu akbar pada waktu kita sujud. Kenapa pergerakan kita dengan takbir? Supaya jangan sampai dunia lebih besar. Kalau nanti ada dunia di sini. Dunia yang lebih besar. Jawatan lebih besar. Menipu. Berbohong. Samsing. Zalim. Diktator. Kenapa? Kena pangkat lebih besar. Kena jawatan lebih besar. Kena harta lebih besar. Kena kedudukan lebih besar. Tapi pada waktu yang besar itu adalah Allah. Maka kita tidak akan menggadaikan akhirat kita dengan kesenangan dunia. Dunia. Dengan segala keuntungannya. Dunia. Dengan segala kemewahannya. Itu tidak setanding. Dengan sesuatu waktu kita di dalam surganya Allah. Jaladjalalu. Dua menit terakhir. Abah-abah Nabi Allah. Kita ke masjid ini. Hanya sekali saja dalam seminggu. Yang namanya solat Jumat. Sekali saja dalam seminggu. Agar bagaimana dengan platform kita. Agar bagaimana dengan pakaian dinas. Dan juga dengan pakaian seragam kita. Kita seragam. Nah semuanya berpakaian serba putih. Putih dengan kainnya. Putih dengan jubahnya. Putih dengan baju kamisnya. Nabi kita bersabda. Pakailah dari pakaianmu yang berwarna putih. Dan kapankan kepada orang yang meninggal. Dulu. Tuh disini. Dan juga di musik taman uda. Yang walaupun yang meninggal itu biru. Kapannya tetap putih. Yang walaupun yang meninggal itu barisan nasional. Kapannya tetap putih. Yang walaupun yang meninggal itu hijau. Kain kapannya tetap putih. Yang walaupun yang meninggal itu orang. Tuh dengan marsabu. Pun juga kain kapannya tetap putih. Tapi kenapa kita tidak pakai pakaian putih pada waktu kita hidup. Khususnya pada hari Jumat. Jadi kita usahakan. Yang sekali seminggu. Yang terindah dengan pakaiannya. Yang terbaik dengan zikirnya. Yang istimewa dengan amalannya. Kenapa? Sebab ini akan memberikan syapat dan pertolongan kepada kita. Satu menit. Sobar, sobar, sobar. Boleh Tuhan Pupillah. Boleh satu menit, dua menit. Nanti tambah lagi sikit. Tenang saja. Ta'bah. Ya Allah, tak lama mana. Dulu kita buat program di bawah itu tahunan. Tiap bulan Ramadan. Tiap bulan Syaban. Tadi tiap bulan mulir. Dua kali setahun kita buat program. Penuh ruang bawah itu. Dengan sahabat-sahabat kita datang daripada sana sini. Jadi, satu benda yang ingin saya kongsikan baru-baru ini kami pergi ke pangkur. Rupa-rupanya di pangkur itu panas. Panas. Akhirnya kami sembahyang di masjid mana? Sumbahyang Zohor. Di masjid. Di masjid. Masjid. Di masjid. Di masjid Al-Badar. Al-Badaria. Di masjid seribu salawat. Masjidnya cantik. Masjidnya indah. Masjidnya bagus. Jangan tak pergi. Pergi pangkur. Bot penuh. Rondah. Tak ada jarak. Masjid Allah. Juga jarak dalam masjidnya. Naik kereta. Rapat. Naik bus. Rapat. Di rumah. Rapat. Dengan bini. Rapat. Jaga jarak. Rumah Allah. Melekat. Stres. Tengok. Apa pasal kata malaikat. Jadi, kami selepas kepanasan. Naikbud panas kan? Panas. Sebab penuh. Penuh. Tidak takut COVID-19. Tidak. COVID-19 tak ada di bot. COVID-19 itu di masjidnya. Masjid COVID-19 banyak sebab jamaah COVID-19 yang suka etikap di rumah Allah. Jadi, karena panas-panas tadi itu, begitu kita masuk ke mesin seribu salawat, malam berikutnya ke mesin seribu dua pun guna kedua-dua mencintu cantik kita dan bagus. Masjid Allah terasa sejuk. Sekali. Baru terpikir dalam benak kepala macam itu. Kalau pada itu nanti kita pada hari jamat mendapatkan naungan aras daripada Allah. Di antara daripada kemudapatkan naungan aras, itu adalah seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Jangan tidak laksanakan salat jamaah. Tambah satu minit saja. Tak tambah lagi dah. Jadi, ada tiga waktu. Ini supaya, tadi saya tiba-tiba ada air ini. Ini ada asap nih. Ada uap. Ada uap. Masya Allah. Ada uap. Ada uap. Jadi, tiga waktu vaksinisasi syariati, itu jangan kita abaikan. Kalau dari sudut kesehatan, satu pada masa tahajud, oksijen yang paling murni, oksijen yang paling bersih, oksijen yang paling ideal, yang akan memberikan kekuatan atau akan memberikan emot. Emot, emot, sebut emot. Daya ketahanan tubuh lebih maksimal menghidup udara pada waktu sahur. Pada masa tahajud, jangan tidak bertahajud. Di antara daripada padirah salat tahajud, motrit, riddai, anil, jasot, mengusir penyakit daripada tubuh. Secara jujur, letuh kita salat, macam kita saling lenguh. Letih. Sebab, saya bawa dua masjid ini. Dua. Jadi, yang lama ini, eh, tanah. Yang lama ada sini. Yang lama. Jadi, tadi di bawah, saya ambil baru yang baru. Kalau kita pakai emas, lenguh, lenguh macam mana? Sebab pada masa kita begini, ini baru satu lapih. Kita buat dua lapih. Tuhan Imam, Tuhan Syekh, Tuhan Guru, Tuhan Bilal. Dua lapih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kecuman tak bawa siakap. Kecuman tak bawa bodoh. Kecuman tak bawa belajan. Kecuman tak bawa masakan tiga rasa. Kecuman sungguh. Ya Allah. Kalau ada restoran, sebelah situ kalau tak salah, atau dekat mesin Taman Uda, dekat stesen minyak, sebelah kiri ada Taman Selera. Medan-medan. Medan selera. Ada medan selera. Agak-agak kita lalu makan, tak kalau makanan. Kalau minuman itu bau bosok. Tak lalu minum. Tak lalu makan. Bau bosok. Ya Allah. Ya Rahmanirrahimin. Apa ini? Rapih tes kah? Ya Allah. Ya Rahmanirrahimin. Tak, bukan. Tisu, tisu. Kalau lah nak swab tes dulu. Ya Rahmanirrahimin. Macam mana? Kalau dengan bau bosok siki saja, kita tak lalu makan, tak lalu minum. Tapi pada masa kita, seolah kita cium, seribu satu rasa. Kalau kita makan syakap, tiga rasa dilangkawi, jadi seribu lapan ratus rasa ringgit namanya. Masya Allah. Bau sungguh. Itu modal kita yang akan menjadi teman. Kita pergi menuju Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup. Tadi janji sepuluh menit. Lebih sedikit. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Tidak mengapa. Satu salah tahajud jangan tinggal. Oksigen yang paling murni akan memberikan ketahanan tubuh luar biasa. Insya Allah tidak akan kejakitan COVID-19. Sebab kita punya perisai. Daripada tubuh kita sendiri. Yang kedua pada waktu subuh. Jadi kalau boleh buka. Kita buka salah sana. Itu dekat dengan pohon-pohonan. Dekat dengan tanaman. Dekat dengan rumput-rumputan. Kita hidup udara segar pada seketika itu. Yang ketiga pada waktu kita melaksanakan salat duha. Justru kalau pada waktu kita pakai mas. Di ruang terbuka. Dengan oksigen yang murni seperti itu. Itu akan menghambat pernafasan kita. Tarik nafas. Napas oksigen tidak masuk cukup ke dalam tubuh. Kemudian pada masa kita keluarkan karbun. Karbun tersekat dengan emas. Kemudian yang tersekat tentu kita hirup balik. Lebih sehat kalau pada waktu kita tidak pakai emas. Di ruang yang terbuka. Berbanding pada waktu kita pakai emas. Jadi tidak semuanya. Insya Allah. Pihak KGM. Lebih tahu dan lebih mengerti tentang itu. Tapi di tempat yang sesak. Macam seperti dalam butat itu. Pakai serapat-rapatnya. Tapi jangan juga terlalu rapat sangat. Nanti susah pula kita bernafas. Ah seperti itu. Mudah-mudahan semuanya. Sehat apiat. Mudah-mudahan semuanya. Allah jaga juga. Allah berikan pelindungan dan penjagaan dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Masuk surga. Bikai diisab ala hadinya wa ala kulinya saliha al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikya umidin. Iyaka na'budu wa iyaka nusta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-lazina an-amta alayhim. Sayyidil maghubi alayhim. Walad-dhalin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirrahim.